wow jalannya udah jadi sob udah dicor gede banget udah di Arkon juga di pinggirnya nih tepat yang kemarin longsor kendaraan udah kendaraan motor udah bisa melintas disini nih wow gede banget jalannya keren semoga bermanfaat untuk masyarakat banyak yuhuu kita reading lagi sob kali ini kita akan coba mengunjungi wisata kuliner yang ada di daerah Milanusa Indah Gujongkulur tapi saya denger kabar nih dari temen kemarin tuh jalan akses dari pangkalan satu transit Bantar Gebang yang mengarah ke Bojongkulur Pilanusa Indah yang dulunya longsor dan terputus sekarang udah bisa dilalui sudah diperbaiki dan bisa dilalui nih saya penasaran nih saya akan coba lihat nih jalan transit pangkalan satu menuju Pilanusa Indah nah tampak di sebelah kanan ini ini adalah kelurahan Bantar Gebang saya melintas dah di Jalan Raya Narogong ini dari arah Cilemsi yang mengarah ke Bekasi Rawa Panjang sedikit bercerita sob jalan transit pangkalan satu yang dulu longtor dan terputus tidak bisa dilalui kendaraan mobil maupun motor dulu longtor sempet diperbaiki nah sekarang informasinya sudah bisa dilalui sudah dicor sudah di beton juga kita akan lihat ya sobnya seperti apa sih ini jalannya nah tampak di sebelah kanan ini adalah perubahan tidak Bekasi ini jika lurus akan mengarah ke Pasar Bantar Gebang dan Rawa Panjang Bekasi tapi di depan ini kita belok lagi jalannya Jalan Raya Narogong ini lumayan ekstrim juga nih banyak gariculan nah disini nih pangkalan satuan nih kita belok ke kanan top ini ada yang mobil nah ini nih mobil yang belok ini ke kiri ini adalah jalan transit nih jika lurus itu ke akan mengarah ke ke Pasar Bantar Gebang kita belok ke kiri nih jalan transit pangkalan satu menuju Hai pilihan seindah Bojongkulur nanti kita melintas di jembatan Kali Cilengsi dari sini kita akan coba lihat seperti apa sih jalannya yang kemarin longtor diperbaiki dan sekarang sudah bisa dilalui informasinya seperti tadi itu kemarin dapat informasi dari temen Tegang jalan transit ke arah Ilan Saida udah bisa dilalui loh sekarang Coba dong diliput Oke kita reading gas tipis-tipis nih sekedar informasi juga untuk temen-temen sahabat YouTube di sini tuh banyak sekali industri ya pabrik-pabrik ya pabrik kayu elektronik dan segala macem banyak sini dan akses jalan transit ini ini termasuk akses yang cukup rame dan padat tapi dari tadi saya tidak melihat mobil yang lewat ya cuman motor doang nah ini SD Bantar gerbang lima yang kemarin cepat viral di pemerintahan media sosial tapi saya enggak mau ngebahas itu lah tuh biar orang pemerintahan aja yang ngomong kita lurus terus di depan itu nah top ini adalah jalan yang terputus di sob nih tanpa kendaraan roda 2 sudah bisa melintas di sob nanti kita lihat-lihat dulu ya sebelah di sini seperti apa sih jalannya kondisi jalannya nah ini sob wow lebar banget udah dikoriya sekarang udah di sebelah kirinya sudah di arkon bawah di pager arkon kita berhenti dulu sob disini kita lihat dulu pembangunannya seperti apa nih Wow masih ada yang kerja di sob nih ternyata ini saat ini baru kendaraan roda 2 atau motor aja yang boleh melintas sedangkan mobil belum bisa melintas ini karena pembangunannya belum sepenuhnya jadi nih belum 100% masih ada yang kerja tuh lagi bikin perbaikan apa sih di pinggir-pinggir pargar arkon yuk kita samperin yuk kita lihat-lihat dulu ini masih ada yang kerja nih lagi di bener apa perbaikan arkon atau tembok di sisi sebelah kiri jadi jalan ini baru boleh dilintasi oleh kendaraan motor saja ya untuk mobilnya belum belum boleh Hai masih ada yang kerja Wow jalannya tuh lihat luas banget ya jalannya udah dicor udah diarkon juga Hai udah bagus sih mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa awet bang kalau dibukanya kapan ini mulai normalnya tahun baru per 1 Januari mungkin ya tapi ini motor udah melintasnya udah lewat siapanya orang pemda Oh nyuruh buka apa gimana ya ngasih ya pengendara motor Oh untuk motor aja ya mobil belum ini resminya berarti Januari tahun baru ya tapi udah rambut udah rambut udah rapi hati gak finishing finishing aja kecil-kecil ya ini pekerjaan berapa lama Bang kalau dari awal udah udah tiga bulan ini fondasi semua sebelah kiri berarti ya oke terima kasih banyak nah sahabat ini barusan saya ajak ngobrol dengan pekerjanya ya sebetulnya jalan ini belum resmi dibuka makanya tadi banyak kendaraan mobil puter balik karena memang belum boleh aslinya sih belum-belom bisa dulu atau motor aja yang boleh melintas karena pembangunannya sendiri ini masih belum 100% nih tinggal sedikit dipoles-poles sedikit lagi nih secara keseluruhan sih udah jadi udah dicoro udah di beton udah diarkon juga cuman ini sedikit mungkin finishingnya menunggu tahun baru mudah-mudahan ini jadi kado terindah di tahun 2023 jalan yang tadinya longsor yang terputus akses dari transit atau dari arah Bantar Gebang menuju Bojongkulur Pilarusa Indah bisa dinikmati bisa dirasakan bermanfaat untuk masyarakat pengguna jalan ya jadi aksesnya tidak muter terlalu jauh lagi kalau dari Bantar Gebang jalan Raya Nargong mengarah ke Bojongkulur yang tadinya terputus longsor tidak bisa terlalu mudah-mudahan kedepannya ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan mobil ataupun motor ya dan bisa bermanfaat untuk masyarakat perlu diapresiasi yang baik nih dan dirawat agar selalu terjaga nih tuh lihat jalannya sob luas banget ya dan semoga dengan dibukanya jalan ini nanti perekonomian masyarakat sekitar nih kembali pulih nih kesian nih Tuh Agung Sari yang tadinya aduh sekarang dengan dibukanya kembali jalan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga ya lalu lihat juga rame dan masyarakat juga aksesnya lebih mudah lagi tampak di depan itu arah ke Bojongkulur Pilarusa Indah dengan jembatan Bojongkulur ya sebetulnya ini perbatasan antara Bekasi dengan Bogor Bantar Gebang dengan Bojongkulur atau Pilarusa Indah dibatasi oleh Kali Cilengsi di depan itu ada jembatan ya yang terkenal biasanya buah anjir Nah itu di depan itu nanti kita lihat deh ke depan jembatan itu jalur ini terbilang jalur yang rame juga ya aktivitasnya siang malam maupun malam biasanya dulu sebelum longsor tuh mobil-mobil gede bantuan motor banyak melintas di sini dan di depan transit itu sering terjadi kemacetan yang luar biasa mudah-mudahan kedepannya nih akan lebih baik nih akan lebih kokoh mudah-mudahan jalan ini bisa bermanfaat dan terawat dengan baik sekarang kita lihat dia sebelah sini yuk Nah ini sobat mobil truk ini pengangkut air nih putar balik di depan Agung Sari karena memang akses mobil belum bisa dilalui ya ini untuk kendaraan motor saja tampak ini para pekerja masih bekerja ini lagi bikin pagar nih pembatas saya tidak bisa naik ke sana karena tinggi sekali ya di sana itu kebing apa sih dalam tidak bisa mengambil gambar ke sana susah juga temboknya tinggi ini rame juga mulai rame nih lalu lintas kendaraan motor jalannya lebar udah dicor tadi beton tiga bulan katanya nih pengerjaannya nih menurut para pekerjanya tadi yang sempat saya ajak bincang-bincang sedikit banyak tuh kendaraan mobil nih yang putar balik nah sahabat tampak di depan itu adalah lintasan dari arah Bantar Gebang atau transit jalan Raya Narogong nah ini yang kemarin longsornya di sini nih depan yang ada pagar ini pagar Arkon ini longsor ini terputus jalan ini terputus tidak bisa dilalui oleh kendaraan motor maupun kendaraan mobil sekarang sudah diperbaiki sudah bagus dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat banyak dan tentunya masyarakat harus menjaga biar jalan ini awet hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022 di penghujung tahun jam 2 siang lalu lintas di sini ini cukup rame juga nih banyak kendaraan yang melintas nah di depan itu arah ke Bojongkulur atau Pila Nusa Indah jalan ini kemarin sempat longsor dan terputus tidak bisa dilalui oleh mobil maupun motor nah terus motor ada akses jalan alternatif melalui rumah warga tapi sekarang sudah bagus nih udah dicerpah banyak juga mobil yang putar balik nih karena mobil memang belum belum bisa melintas yang untuk saat ini ya informasinya nanti mungkin di awal tahun Januari sekaligus sebagai kado nih dari ah pemerintah kali ya ini sejujurnya kalau secara administrasi ini masuknya wilayah Bekasi kota Bekasi sedangkan yang di sana itu masuknya Kabupaten Bogor ini perbatasan antara Bekasi dengan Bogor dibatasi oleh Kali Cilengsi yang ada di depan sana Pila Nusa Indah ini sekedar informasi aja ya buat teman-teman sahabat YouTube ini kenapa bisa longsor karena ini ini sebelah sini nih yang di depan saya ini adalah area pabrik kinsil ya hutan-hutan pabrik kinsil ya hutan jati itu posisinya ada di bawah gawir kata-kata orang Bantar Gebang mah gawir longsor nih sedikit 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 nah lama-lama retak-retak-retak jadi gede akhirnya gubra jatuh terputus di jalan ini sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan naskat terus diperbaiki nah sekarang alhamdulillah penampakannya udah bagus udah seperti ini tampak di depan itu adalah hutan apa ya hutan jati ini adalah kawasan perusahaan PT pensil di panggalan jalan 1B tebing besar ini tuh ke bawah cukup dalam juga ya kemarin saya lihat cukup dalam juga itu makanya itu di arkon di tembok mudah-mudahan jalan ini bisa lebih baik lagi bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak-banyak dan tentunya masyarakat juga harus mendukung mensupport pembangunan ini agar lebih bermanfaat lagi kedepannya halo si teteh lewat nah sobat seperti itu penampakannya sekarang saya akan coba lihat ke arah jembatannya sop ya banyak yang kenal saya di sini nih banyak lalu lintas kendaraan wah masih di depan sana itu dari arah bantar gebang ini banyak mobil juga yang putar balik karena informasinya nih resmi dibukanya nih Januari 2023 baik sahabat YouTube sekarang kita lanjut ke arah jembatan Pila Nusa Indah nah ini sop di depan ini adalah jembatan Bojokur itu sekaligus batas antara pengalaman ini nah itu di depan itu adalah jembatan Bojokur disini sering banyak cerita nih itu kali Cilengsi ya kali Cilengsi ini mengarah dari Cilengsi ini jembatan Bojokur dan ke sana itu adalah arah ke Bekasi di depan ini adalah Bojokur Pila Nusa Indah Pasar Pocong ini Pila Nusa Indah waduh cuacanya udah mulai gerimis nih kita balik lagi ini adalah penampakan jembatan Bojokur atau Pila Nusa Indah Oke begitu aja kita balik lagi ke depan tadi nah sahabat YouTube jadi intinya jalan transit Pangkalan 1 yang menghubungkan Bojokur atau Pila Nusa Indah ini sebetulnya udah jadi udah rampung tinggal poles-poles finishing dikit lagi ya Nah pada saat ini hari apa ini hari Selasa ya hari Selasa 27 Desember 2022 di penghujung tahun informasinya jalan ini untuk sementara ini pada hari Selasa ini Desember 2022 ini untuk sementara bisa dilalui oleh kendaraan roda dua atau motor sementara untuk akses mobil sementara ini belum bisa dilalui nah tadi katanya informasi dari pekerjanya di awal tahun Januari 2023 akan dioperasikan jalan ini dan bisa dilalui oleh kendaraan mobil maupun motor melintas dari arah transit Pangkalan 1 menuju Bojokur atau Pila Nusa Indah kemungkinan nanti di awal tahun 2023 di Januari jalan ini akan berfungsi dengan normal bisa dilalui oleh kendaraan mobil maupun motor sehingga lebih mempermudah akses masyarakat dari Bantar Gebang mungkin ke Bojokulur atau Pila Nusa Indah atau sebaliknya dan semoga jalan ini selalu terawat dengan baik selalu terjaga dan pengguna juga semoga senantiasa menjaga jalan ini dan tentunya dibukanya kembali jalan ini mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar nih yang kemarin sempat terputus karena tidak akses jalan ini seperti ini kesian nih toko-toko begini yang di kemarin karena terputus tidak ada jalan dan kita perlu apresiasi upload yang baik untuk pemerintahan ini wilayah kota Bekasi nih perbatasan Bekasi dengan Bogor demikian liputan saya pada kesempatan kali ini semoga video ini bermanfaat dan untuk teman-teman dukung terus channel ini agar lebih berkembang lagi dan dapatkan informasi video-video terbaru di seputaran kita jangan lupa di like komen dan di-share ke sosial media kalian nantikan video-video terbaru saya selanjutnya tetap semangat salam sehat bahagia selalu sampai jumpa